Halo kawan-kawan Jumpa lagi dengan Langkombor disini Nah saat ini saya akan Memberikan panduan Untuk cara membuat blog Di blogspot yang terbaru Pada 2014 Saya akan membuat panduan ini Singkat dan kita akan Mulai dengan cara Kita membuat Email Di Email ya Tetapi kita akan mengaksesnya langsung Dari blogger.com Dan kemudian saya akan Berikan panduan untuk Membuat posting Menyisipkan gambar Dan juga sekalian Menyisipkan video Ke Blog kita itu Nah mari Kita segera Mulai saja Pertama-tama Kita Membuka Website Blogger Blogger.com Kita buka Blogger.com Kemudian Kita akan Dihadapkan untuk Login ke Google Accounts Kita Klik buat Akun Pilih Nama depan Untuk kita isikan Misalnya Ini Kita Untuk contoh saja Kemudian Kita buat Sandi Terserah Anda Ini juga Silahkan Terserah Anda Diisi Kita pilih Gender kita Kalau not email saat ini Misalnya Kalau saya ada di sini Kemudian Kita Ketikkan kode Kacanya 6535 2468 Oke Lokasi Indonesia Kemudian Klik Saya menyetujui Persyaratan Lainan Dan Kebijakan Berikasi Google Lalu Klik Ke Langkah Berikutnya Kita Akan Masuk Ke Google Plus Ya Ini Bisa Bisa Langsung Tambahkan Foto Atau Maju Ke Langkah Berikutnya Silahkan Saja Supaya Cepat Kita Langsung Ke Langkah Berikutnya Kemudian Ini Kita Sudah Berhasil Untuk Membuat Akun Google Nah Untuk Itu Langsung Saja Kita Klik Kembali Ke Blogger Jadi Untuk Membuat Google Account Itu Kita Bisa Langsung Buka Dari www.blogger.com Nah Ini Interface Bahasanya Silahkan Anda Pilih Sesuka Anda Untuk Keperluan Ini Saya Pergunakan Bahasa Indonesia Ya Ini Ada Pilihan Terserah Anda Mau Pilih Atau Tidak Kemudian Kita Langsung Aja Lanjut Ke Blogger Nah Ini Kita Sudah Berhasil Membuat Akun Google Dan Juga Sudah Siap Untuk Membuat Blog Di Blogspot Kita Masuk Ke Layar Ini Kita Bisa Mulai Dengan Membuat Blog Baru Kita Klik Di Blog Baru Kemudian Judulnya Terserah Anda Ini Untuk Keperluan Contoh Panduan Logging Misalnya Kita Cari Apakah Masih Ada Ternyata Tidak Ada Kita Cari Yang Ada Misalnya Ini Saya Menggunakan Panduan Logging Terbaru Nah Ini Adalah Template Template Yang Bisa Kawan Kawan Pilih Untuk Keperluan Ini Saya Akan Menggunakan Tampilan Sederhana Nanti Kawan Kawan Bisa Untuk Mengganti Dengan Yang Lain Baik Itu Template Bawaan Dari Blogger Ataupun Apabila Kawan Kawan Download Dari Yang Lain Nah Kita Setelah Itu Kita Klik Tombol Buat Blog Baru Oke Kawan Kawan Saat Ini Blog Baru Kita Sudah Bisa Kita Buat Tetapi Masih Kosong Ini Blog Anda Telah Dibuat Mulai Mengeposkan Atau Tutup Nah Karena Ini Untuk Pertama Kali Saya Akan Coba Jelaskan Disini Kawan Kawan Bisa Klik Di Bagian Sini Untuk Melihat Opsi Lain Ini Itisar Adalah Apabila Kita Sudah Punya Blog Itu Akan Ada Pageview Segala Macam Kemudian Post Adalah Posting Posting Yang Sudah Kita Buat Alaman Itu Adalah Alaman Kemudian Komentar Adalah Komentar Yang Dibuat Pengunjung Ini Google Plus Google Plus Kita Statistik Blog Kita Penghasilan Apabila Kita Monetasi Blog Kita Menggunakan Google AdSense Kemudian Ini Tata Letak Dari Widget Yang Ada Di Blog Kita Kita Bisa Menambahkan Menghapus Mengubah Tata Letaknya Kemudian Ini Pilihan Template Dan Ini Adalah Setelan Nah Untuk Mengepostkan Kita Bisa Langsung Klik Di Tanda Ini Tombol Pensil Putih Yang Berwarna Orange Ini Tombolnya Kita Klik Di Sini Maka Kita Akan Dibawa Ke Alaman Untuk Membuat Posting Kita Masukkan Di Sini Judulnya Misalnya Kita Buat Tentang Banjir Jakarta Kita Coba Nah Ini Kita Banjir Jakarta Kita Coba Postkan Kita Tidak Usah Bikin Panjang Panjang Bikin 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 Tentang Bikin 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 selamat menikmati 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 baru satu yang ditampilkan kemudian yang tadi di bawah google plus follower karena belum ada follower maka masih kosong tapi apabila nanti ada kenalan kita yang menambahkan disini atau pengunjung kita yang menambahkan kita ke lingkarannya nanti akan muncul disini kemudian untuk yang ingin berlangganan bisa memilih disini untuk mengisi email addressnya kita bisa bandingkan dengan yang sebelumnya ini masih kosong dan yang ini juga masih kosong tetapi kita sudah tambahkan tadi widgetnya oke mungkin kawan-kawan tidak puas nih dengan dengan tampilan template yang polos seperti ini dan kawan-kawan ingin mengubah itu mudah saja kawan-kawan tinggal pilih template disini lalu kawan-kawan bisa memilih dari template template yang disediakan kawan-kawan suka yang mana kawan-kawan suka yang mana silahkan dipilih ya misalnya kawan-kawan suka dengan yang ini kita pilih saja kita terapkan ke blog maka template kawan-kawan itu sudah diterapkan ke blog ini adalah tampilan mobile apabila ada yang mengakses menggunakan perangkat mobile ini adalah tampilan blog kita kita bisa mengaktifkan lalu memilih tema ataupun mematikan artinya apabila ada orang yang mengakses kita tetap paksa dia untuk membuka tampilan seperti di komputer kita bisa klik disini kemudian bisa ya tampilkan atau tidak kemudian kita bisa pilih yang mana default atau sederhana kemudian tampilan dinamis silahkan bisa dipilih jendela gambar misalnya atau ini atau mungkin kita pilih tampilan dinamis saja misalnya kalau sudah oke kita pilih simpan nah untuk melihat itu kita bisa klik lagi lihat blog disini untuk tampilan baru kita nah tampilan blog kita sudah berubah dari yang sebelumnya putih polos menjadi yang berlatar belakang biru bagaimana sih tampilan untuk versi mobile kita untuk melihatnya apabila kita ingin melihat tampilan itu di komputer secara demo kita bisa menambahkan tanda tanya kemudian sama dengan M1 nah ini apabila diaktifkan itu akan muncul nanti di URL nya di apabila kita membuka dengan perangkat mobile itu akan langsung masuk ke situ sehingga kita disini juga sekarang kita bisa melihat tampilannya seperti apa sih kita beri saja disini tanda tanya ya kemudian M1 lalu kita tekan enter maaf ini ternyata tidak muncul seperti yang diharapkan disini ya kawan-kawan seharusnya dia muncul oh maaf saya salah ini kodenya adalah M sama dengan 1 maaf kawan-kawan ya M sama dengan 1 bukan sama dengan M1 maaf sekali nah ini adalah tampilan apabila dibuka menggunakan perangkat genggam berbeda dengan apabila desktop kalau kita mau melihat kalau perangkat genggam itu kan layarnya sempit misalnya kita bisa tes nah ini seperti ini jadi dia dinamis kawan-kawan seperti ini untuk melihat tampilan seperti apa apabila misalnya layarnya lebih lebar lagi dia akan mengikuti atau mungkin kita buka lewat iPad atau tab dia akan mengikuti jadi dia dinamis kawan-kawan apabila kita buka di desktop seperti ini jadi kawan-kawan mudah-mudahan bisa membedakan karena layar layar handphone itu dia mungkin ada 4 inci atau 5 inci itu mereka akan menyesuaikan jadi seperti ini mungkin layarnya 4 inci kemudian 5 inci 6 inci 7 inci misalnya dia akan menyesuaikan oke kawan-kawan saya kira ini sudah cukup untuk panduan dasar ini nanti untuk panduan panduan yang lain saya akan coba untuk siapkan untuk kawan-kawan baik kawan-kawan terima kasih atas perhatian kawan-kawan terima kasih sudah menyaksikan panduan ini semoga panduan ini bisa memberikan manfaat buat kawan-kawan yang belum bisa membuat blog di blogspot mudah-mudahan dengan panduan ini kawan-kawan memiliki gambaran untuk membuat blog di blogspot sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan